4 detik Kemudian akan nyala kembali Nah ini Untuk penggunaan yang kedua Supaya tidak Hai 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 Sebelum menyaksikan video ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Jangan lupa aktifkan loncengnya ya Terima kasih Assalamualaikum Hai 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 Selamat siang semuanya Hari ini saya akan Jelaskan Cara menggunakan Humidivir Selamat menyaksikan Sebelum saya menjelaskan Bagaimana Tata cara menggunakan Humidivir ini Terlebih dahulu Saya akan menjelaskan Apa sih manfaatnya Humidivir merupakan Alat pelembab udara Yang bekerja dengan cara Menyemprotkan uap air ke udara Penggunaan Humidivir Tidak hanya membuat Kelembaban udara terjaga Tetapi juga Dapat membantu Mengatasi iritasi Yang dipicu oleh udara kering Seperti kulit kering Bibir pecah-pecah Pilek Hingga sakit tenggorokan Yuk kita langsung aja Kita buka boxnya Ada apa saja sih Di dalamnya Yang pertama Ada alatnya ya Di dalamnya ada alat Kemudian Ada kabelnya Yang lebih kurang Satu meter Hanya kabelnya saja ya Kemudian Ini alatnya Alatnya cukup Mungil Dan unik sekali Bisa dibawa kemana saja Ini juga bisa digunakan Di dalam mobil Kemudian Ini adalah Tombol on offnya Hari ini Saya akan menggunakan Aromaterapi Lavender Fragrance Oil Kita buka alatnya Seperti ini Kemudian Kita Tuangkan air Lebih kurang 150 ml Kedalam Alat tersebut Kemudian Kita buka Aromaterapi Yang kita gunakan Hari ini Yaitu Lavender Fragrance Oil Kita masukkan Aromaterapinya Aromaterapinya Lavender Fragrance Oil Yang kita gunakan Hari ini Lebih kurang Sebanyak 10 Tetes Nanti Bisa disesuaikan Dengan selera Masing-masing Kalau masih kurang wangi Bisa ditambahkan Kembali Aromaterapinya Disini Ada Filternya Yang seperti ini Supaya Cepat meresap Nantinya Aromanya cepat keluar Ini kita masukkan dulu Celupkan dulu Ke Air Aromaterapinya Supaya nanti Meresap Cepat Kita Masukkan kembali Dan kita Tutup lagi Setelah terpasang Kita Pasangkan Alatnya Tutup Dengan rafi Kemudian Tinggal kita Colokkan Colokkan Ini Kemudian disini ada tombol On-offnya Ini ada dua jenis ya Kalau yang pertama ini langsung Uafnya keluar Secara terus menerus Uafnya keluar Kalau pemakaian seperti ini Nanti Akan cepat habis Air yang ada di dalam Alat ini akan cepat habis Kalau Penggunanya seperti ini Ini Lebih kurang Kekuatannya Tiga jam Ya Kalau seperti ini Tapi kalau mau Di Nomor dua Disini Nanti bisa tekan Kedua kali Ini Disini Nanti Akan mati Nanti akan nyala lagi Selama Tiga detik Kemudian Akan mati lagi Empat detik Kemudian Akan nyala kembali Nah ini Untuk Penggunaan yang kedua Supaya tidak Cepat habis Airnya Bisa Bisa menggunakan Seperti ini Dan untuk Kalau kita Mencet kembali Tombolnya Ini Akan Mati Tuh Jadi Kalau mau Itu Disasukain saja Dengan kebutuhan Masing-masing Kalau bisa Alat ini Harus Jauh dari Jangkauan Anak-anak Supaya tidak Apa Nanti Nanti Dinyalakan Dimatikan Dinyalakan Dimatikan Seperti itu Nah ini Untuk Yang kedua Mungkin Itu Informasi Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Terima kasih Sudah Menonton Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Menonton Video kami Sampai Berjumpa Kembali Dadah Sub indo by broth3rmax